Terima kasih Dengan konsep ketuhanan Nabi Musa mengatakan Tuhan itu ya Tuhan itu ya Tuhan yang kita sembah ini Adalah Tuhan Tuhan di langit Tuhan di bumi Tuhan di antara keduanya Kemudian Fil'on heran dia Tuhan Kalau di bumi jelas Tuhan selain saya Kemana manapun saya Tidak mendapatkan Ada orang yang menyambah selain saya Di bumi jelas Tuhannya saya Kalau di langit Coba Ini kesombongan Fil'on luar biasa Dia merintahkan Haman Haman ini memang Ini kalau bahasa kita Memang seorang penjilat Dia mengatakan pada Haman Haman bangunkan bangunan yang tinggi Supaya aku bisa mengintip Tuhannya Musa Yang namanya Haman ini Samikna wakakna sama Fil'on Dia paham betul tidak mampu Membangun bangunan yang tinggi Sampai menyentuh langit Tapi ya Oke siap bos Sampai kemudian Memang tidak mampu Dan Kemudian mengatakan pada Fil'on Wahai Fil'on Kami yakin kamu adalah Tuhan Tidak ada Tuhan selain kamu Ini Haman Jadi Musa Aduh argumen Tidak ada Tuhan Selain saya buktinya Tidak ada manusia yang menyembah selain saya Sampai kemudian Nabi Musa AS Mengatakan Rabbukum warabbu abaikumul awwalin Bahwasannya Allah Adalah Tuhanmu Wahai Musa Dan Tuhan Bapak-bapakmu Nenek moyangmu Ini baru Hujah yang luar biasa ya Yang disampaikan oleh Nabi Musa AS Jadi Allah itu Tuhan kamu Dan Tuhan bapak-bapakmu Jadi kalau kamu ngaku Tuhan Oke Tapi pertanyaannya Tuhan bapak kamu siapa? Kamu kan belum lahir Ini yang Kemudian menjadikan Fil'on marah-marah Yang kemudian Fir'on ini Ketika tidak mempan dengan Dengan da'wah Akhirnya Nabi Musa menampakkan Mu'jizat dari Allah Dan Fir'on juga gentle nih Fir'on kemudian juga Ingin menampilkan kekuasaannya Akhirnya diundang manusia-manusia Untuk berkumpul di satu tempat Dan itu Waktunya bukan malam hari Siang hari orang bisa melihat semuanya Fir'on mengundang tukang-tukang sihirnya Dan Nabi Musa menampakkan Mu'jizatnya Betul-betul Ini dihadapi ini Ini Fir'on Sampai kemudian Nabi Musa AS Mengambil satu tindakan yang Yang dianggap oleh Fir'on Mengganggu kepentingan Fir'on Baru marah nih Fir'on Yaitu dengan membawa lari Bani Israel Yang mana Bani Israel ini Adalah tenaga inti dalam Membangun infrastruktur di Mesir waktu itu Dibawa oleh Nabi Musa Ini marah baru Fir'on Kalau ini gak bisa Kalau orang dakwah Nyampaikan ini Ya biasa aja Tapi kalau sudah mengganggu kepentingan Rezim itu langsung Dikejar Musa dan Bani Israel Dikejar oleh Fir'on Sampai kemudian Allah SWT menampakkan Ya mu'jizatnya Kekuasaannya Atas Bani Israel Allah SWT menyelamatkan Nabi Musa Dan Bani Israel Dari kezaliman Fir'on Dari kezaliman Fir'on Dari kezaliman Fir'on